Sempat menampik berpacaran, akhirnya Vicky Prasetyo buka-bukaan tentang hubungannya dengan Angel Lelga. Mantan tunangan Zaskia Gotik itu mengaku akan segera menikahi Angel Lelga pada 9 Februari 2018 mendatang. Iya benar, kami sudah memantapkan hati untuk menghentikan petualangan asmara dengan siapapun dan wanita manapun. Kemudian menjadikan Angel Lelga sebagai pelabuhan terakhir untuk pasangan hidup saya, kata Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo mengakui bahwa ia sempat gentar ketika hendak menikahi Angel Lelga, pasalnya, sosok Angel Lelga selama ini begitu akrab dengan kemawahan. Gaya hidup janda Roma-Irama itu yang glamor membuat Vicky Prasetyo berpikir sejenak. Namun, akhirnya Vicky Prasetyo bertekad untuk meyakinkan Angel Lelga untuk menikah dengannya. Dia itu sosok wanita yang glamor dan sosialita. Saya tahu kehidupan dia cukup tinggi, dan saat pertama kali berani mencintai seorang Angel Lelga, Saya berpikir adalah seberapa besar living cost atau biaya hidup seorang Angel Lelga, ujar Vicky Prasetyo. Dan terbukti, upayanya mendekati Angel Lelga berbuah manis. Meski dikenal glamor, Angel Lelga akhirnya mau dinikahi Vicky Prasetyo dengan surata Rahman yang akan dijadikan maharnya. Saya sangat terketuk hati, akhirnya saya bisa menghentikan perjalanan kisah cinta saya dengan seorang Angel Lelga yang sangat terkesan dengan kemawahan. Dan akhirnya dia mau dilamar dengan surata Rahman dalam pernikahan nanti. Vicky menandaskan, meski akan memberikan mas kawin berupa hapalan surat Rahman, pernikahan Angel Lelga dan Vicky Prasetyo diakini bakal berlangsung mewah. Contohnya, Vicky mengaku akan menggunakan helikopter dan kapal laut saat melakukan resepsi pernikahan. Resepsinya kami ada persembahan cinta dari helikopter. Saya bawa cincin sampai terjun ke laut, nanti akan ada kapal laut dan helikopter. Insya Allah itu diancol, ucap Vicky Prasetyo. Wah hebat Bang Vicky, semoga semuanya lancar. Terima kasih telah menonton!